Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Dan pada video kali ini, kita akan ajarin cara pinjam uang di Neobank yang ngasih pinjaman online dan bisa cair berkali-kali dengan bunga yang kompetitif. Kemarin, kita udah sempat cairin pinjaman sebesar 1 juta, itu buktinya di sini, dan kita akan buktikan untuk ambil pinjaman yang kedua. Semua tanpa PPJS dan tanpa NPP. Untuk syaratan cara daftar, aku udah jelasin di video ini. Buat kamu yang tertarik, nanti bisa nonton videonya setelah nonton video ini sebagai pembuktian bahwa kita bisa ambil pinjaman berkali-kali ketika pinjam Neobank. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Neobank, di mana Neobank itu menawarkan 2 tipe akun, yaitu personal dan bisnis, dan limit Neopinjam itu sudah ditingkatkan menjadi 30 juta. Kita klik lihat, dan kita bisa lihat bahwa limit tersedia dari Neopinjam yang saya dapatkan adalah 8 juta dari limit total 9 juta, dan bunga harian rendah mulai dari 0,13% flat. Jatuh tempo untuk pinjaman pertama di Rp 557.000. Dan kalau kita bandingkan dengan pinjaman pertama, ada peningkatan limit sebesar Rp 2 juta langsung sebelum pinjaman saya bayar. Jadi ini mungkin juga jadi salah satu benefit yang paling menarik dari pinjaman uang dari Neopinjam. Dan untuk daftarnya itu juga gampang banget, umur 20-60 tahun, dan tidak pernah terlambat ataupun gagal bayar di pinjaman manapun. Kalau misalkan kita sudah oke, langsung saja kita klik ajukan untuk melihat berapa sih bunga pinjaman terbaru dari aplikasi Neobank ketika limitnya ditingkatkan. Klik ajukan sekarang. Tujuan pinjaman, modal usaha, renovasi rumah, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pembelian barang, ataupun lainnya, dan mungkin saya dapat peningkatan limit karena untuk tujuan pinjaman yang modal usaha. Mungkin ini bisa jadi trik juga. Dan langsung kita cek aja pinjaman dari Neobank. Jumlah pinjaman 8 juta itu dikasih 3 pilihan tenor, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi saya belum dapat tenor yang 12 bulan. Mungkin nanti di beberapa pinjaman berikutnya akan terbuka akses ke sana. Kita akan update terus videonya, jadi pastikan kamu untuk klik tombol subscribe. Nah, cicilannya akan dimulai per 17 Januari 2024, dan ini kayaknya sesuai dengan tanggal pencairan pertama saya. Jadi pastikan kamu untuk pinjam, itu setelah tanggal gajian, agar kamu nantinya bisa bayar dan tidak tersusah-susah. Oke, cicilan pertama 1.653.000, dan total bayar adalah 10.083.000, dengan total bunga pinjaman 2.083.000. Jadi kita bisa lihat dari selisih ini, bahwa uangnya cair full karkening tanpa potongan sama sekali. Tapi ada hal yang harus kita notice, bahwa angsuran yang paling terakhir itu nominalnya berbeda, di mana angsuran pertama sampai angsuran kelima 1.653.000, tapi di angsuran ke-6 1.815.000. Ini kita perlu notice, agar nantinya kita tidak bingung. Oke, semua sudah transparan, dan kita akan langsung cek ke beberapa pinjaman pilihan berikutnya. Pinjaman 8 juta, tenor pinjaman 3 bulan, cicilannya Rp3.034.000, dan total bayar Rp9.233.000, dengan total bunga pinjaman Rp1.233.000. Lalu selanjutnya, jumlah pinjaman 8 juta, tenor pinjaman 2 bulan, cicilannya Rp4.456.000, dan total bayar Rp9.051.000, dengan total bunga pinjaman Rp1.051.000. Lalu kita coba ubah jumlah pinjaman jadi Rp5.000.000, tenor pinjaman yang terbuka ada 3 akses, kita coba cek dari yang 6 bulan. Cicilannya Rp1.033.000, dan total bayar Rp6.302.000, dan total bunga pinjaman Rp1.302.000. Selanjutnya, untuk tenor 3 bulan, cicilannya Rp1.896.000, dan total pembayaran Rp5.770.000, di mana Rp770.000 berikutnya adalah bunga pinjaman. Berikutnya, untuk tenor 2 bulan, cicilannya Rp2.785.000, dan total bayar Rp5.657.000, di mana bunga pinjamannya Rp657.000. Jadi kita ganti lagi pinjamannya Rp2.500.000, untuk kita cek nih berapa sih cicilannya, dan nanti kita komparasi berapa sih bunga pinjamannya. Oke, tenor pinjaman yang 6 bulan, cicilannya Rp516.000, dan total bayar Rp3.151.000, dan total bunga pinjaman Rp651.000. Selanjutnya, untuk tenor yang 3 bulan, cicilannya Rp948.000, dan total bayar Rp2.885.000, dengan bunga pinjaman Rp385.000. Lalu selanjutnya, untuk tenor pinjaman 2 bulan, cicilannya Rp1.392.000, sehingga kita harus bayar total Rp2.828.000, dengan total pinjaman Rp328.000. Lalu, untuk pinjaman yang berikutnya, ini yang paling terakhir, kita ubah jadi Rp1.000.000, dengan tenor pinjaman 6 bulan, itu maka cicilannya Rp206.000, dan kita harus bayar totalnya Rp1.260.000, dan bunga pinjaman itu totalnya Rp260.000. Lalu, untuk tenor yang 3 bulan, cicilannya Rp379.000, sehingga kita harus bayar total Rp1.154.000, dan total bunga pinjaman Rp154.000. Selanjutnya, untuk tenor yang 2 bulan, cicilannya Rp557.000, dan total bayarnya Rp1.131.000, artinya bunga Rp131.000. Nah, tadi kita udah hitungkan semuanya, kita udah tunjukin juga bukti-buktinya, saatnya sekarang kita untuk menghitung bunga pinjaman dari Neobank. Caranya gampang banget, kita tinggal hitung berapa yang cair, berapa cicilannya, berapa total bayarnya, lalu selisihnya kita bandingkan dengan pinjamannya. Kita menemukan bahwa untuk tempo 6 bulan, bunganya itu flat 4,34%, dan untuk bunga pinjaman yang 3 bulan, 5,14%, lalu untuk bunga pinjaman 2 bulan, itu bunganya 6,57%. Ini adalah bunga per bulan, jadi kita bisa simpulkan, bahwa bunga pinjaman untuk Neobank adalah antara 4,34% sampai yang paling mahal 6,57%. Dan kalau kamu tertarik, langsung aja download aplikasinya, linknya ada di deskripsi. Dan kita udah tentukan, untuk tutorial kali ini, kita akan ambil pinjaman Rp500.000 dengan tenor pinjaman 2 bulan, dan adalah cicilannya Rp278.000. Kalau misalkan udah setuju, langsung aja kita klik ajukan sekarang. Maka dari Neopinjam atau Neobank, akan melakukan pengecekan pengajuan selama kurang lebih 30 detik, dan kita akan mendapatkan halaman konfirmasi kayak gini. Diperkirakan akan selesai dalam waktu 30 menit, dan waktu pengajuannya adalah 10.37. Nanti kita akan lihat timestamp-nya, berapa lama uang itu cair dari pinjaman Neobank. Jadi kita stay tune terus, dan kita cek, klik selesai dulu, dan kita bisa lihat, limit tersedia udah turun jadi Rp7.500.000. Karena udah kita pakai Rp1.000.000 untuk pinjaman pertama, dan Rp500.000.000 untuk pinjaman kedua. Dan kita masih bisa ajukan pinjaman ketiga, untuk menghabiskan limit yang tersisa. Intinya kita pakai aja sesuai dengan kebutuhan, dan cukup pakai satu aplikasi, karena tidak ada batasan sama sekali. Lalu kalau kita cek mutasi rekening, adalah uangnya udah masuk di jam 10.39, atau kurang lebih 1.5 menit sejak pengajuan itu selesai. Jadi ini cepat banget. Oke, itu dia tutorial cara pinjam uang di Neobank yang ngasih pinjaman online dan bisa cair berkali-kali dengan bunga yang kompetitif dan tentunya terpercaya karena sudah legal OJK. Neobank adalah bank digital, sehingga bunga pinjamannya bisa lebih rendah dibandingkan dengan Vintech Rending. Dan kalau kamu tertarik dengan pinjaman bank digital, aku udah bikin kompilasinya di sini, di mana kamu bisa dapat limit pinjaman sampai ratusan juta, dan tempo sampai dengan 60 bulan. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa kasih like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang butuh pinjaman online dari bank digital, dan dapatkan bunga pinjaman yang lebih murah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax